Cersil kisah tiga negara jilid 17. Sekarang Cao Cao memimpin pasukannya menyerang Yee Jun. Cao Hang yang telah tiba sebelumnya telah melakukan pengepungan seperti biasanya. Pasukan itu mengelilingi kota dan mulai membawa tangga untuk menaiki tembok dan juga beberapa dari mereka berusaha menutup parit-parit yang ada di sekeliling benteng. Di dalam kota Senpei mengurusi semua masalah pertahanan dan mengeluarkan beberapa perintah. Komandan Gerbang Timur, Feng Li, sedang mabuk dan gagal berjaga saat gilirannya menjaga dan untuk itu dia dihukum dengan hukuman cambuk. Feng Li kesal akan hal ini dan dia menyelingap keluar dari kota dan pergi kepada pasukan pengepung serta memberitahukan pada mereka bagaimana tempat ini dapat diserang. Tanah di Gerbang Mutiara cukup kuat untuk bisa membuat terowongan dan kita bisa masuk dari sana, kata pengkhianat itu. Lalu Feng Li dengan 3.00 prajurit segera menjalankan rencana ini di malam hari. Setelah Feng Li meninggalkan pasukan, Senpei pergi memeriksa tembok setiap malam untuk melihat bahwa semua prajurit bertugas dengan baik. Malam itu dia melihat semua berjalan seperti biasanya dan juga tidak ada cahaya di luar sana dan semua sungguh sepi. Lalu dia berkata pada dirinya, Feng Li pasti berusaha untuk masuk ke dalam kota melalui jalan bawah tanah. Segera dia memerintahkan pasukannya untuk membawa batu dan menumpuknya di depan Gerbang Mutiara. Lalu pasukan Feng Li yang menggali di bawah sana ketika mereka mengira telah berhasil membuat terowongan, ternyata di atas mereka batuan yang berat segera berjatuhan dan mereka semua terkubur di dalam sana. Kau Chau yang gagal dengan rencana ini segera memerintahkan pasukannya untuk pergi ke atas sungai Han dan menunggu Yuan Sang kembali untuk menyelamatkan kotanya. Yuan Sang yang mendengar kabar kekalahan YINK dan Jugu, dan pengepungan kotanya, segera berpikir untuk menyelamatkan kotanya itu. Salah satu komandannya Mayan berkata, jalan utama sudah pasti telah disiapkan pasukan penyerga oleh Kau Chau. Kita harus mencari jalan lain. Kita dapat mengambil jalan setapak dari Bukit Barat dan melalui Sungai Fu di mana kita dapat menyerang kemah Kau Chau. Rencana itu diterima dan Yuan Sang segera menggerakkan pasukan utamanya, Mayan dan Zheng Zi menjaga di barisan belakang. Metu-metu Kau Chau segera menemukan pergerakan ini dan mereka melaporkan padanya, Dia berkata, jika Yuan Sang datang melalui jalan utama, aku akan menahannya, tetapi jika dia melewati Bukit Barat maka aku akan menyelesaikannya dalam satu pertempuran saja. Dan aku pikir dia akan memberi tanda api sebagai singal kepada pasukan di dalam kota sehingga mereka akan keluar membantu. Aku akan bersiap-siap untuk menyerang keduanya. Lalu Chau Chau membuat persiapan. Sekarang Yuan Sang melewati Sungai Fu dan bergerak ke timur menuju Yangping dan dia berkemah di sana. Yee Jun hanya berjarak kurang dari 10,5 km. Sungai Fu berada di sisi-sisi kemah. Dia memerintahkan agar pasukannya mencari kayu kering dan rumput kering yang akan digunakannya untuk memberi signal pada malam hari. Dia juga mengirim Limu seorang pegawai sipil yang diperintahkannya menyamar sebagai prajurit Chau Chau untuk memberi tahu Sen Pei mengenai rencananya. Limu mencapai tembok kota dengan selamat dan dia memanggil keluar penjaga tembok. Sen Pei mengenali suaranya itu dan membiarkan dia masuk. Sen Pei sekarang mengetahui rencana Yuan Sang untuk menyelamatkan kota itu dan dia setuju bahwa tanda api akan dinyalakan apabila mereka akan menyerang bersama pasukan Chau Chau. Perintah diberikan untuk mencari baran dua yang mudah terbakar. Lalu kata Limu, karena persediaan makanmu menipis, akan baik jika orang-orang tua, prajurit terluka serta anak-anak dan wanita menyerah. Hal ini akan membuat mereka terkejut dan kita akan mengirim pasukan di belakang mereka, Sen Pei berjanji melakukan semua hal ini dan keesokan harinya mereka melambaikan bendera putih dengan tulisan rakyat Jizou menyerah. Hahaha, ini berarti mereka tidak memiliki makanan lagi, kata Chau Chau. Mereka akan mengirim orang-orang yang tidak bisa bertempur untuk menghindari memberi makan mereka. Dan prajurit-prajurit akan berada di antara mereka yang dikirim keluar. Kau Chau memerintahkan Seng Liao dan Ksu Wang meliapkan pasukan penyergap sebanyak 3.000 prajurit yang ditaruh di kedua sisi di dekat tembok. Kemudian gerap yang terbuka dan keluarlah orang-orang dari dalam kota, kebanyakan orang tua dan anak-anak kecil. Mereka semua membawa bendera putih. Segera setelah orang-orang itu keluar, prajurit mengikuti mereka dengan berlari. Lalu Chau Chau menunjukkan bendera merah dan pasukan penyergap dipimpin oleh Zeng Liao dan Ksu Wang segera membantai pasukan yang dikirim keluar itu. Pasukan itu mencoba untuk kembali dan Chau Chau memerintahkan serangan langsung. Pengejaran terjadi sampai ke jembatan gantung, tetapi di sana pasukan Chau Chau dihujan oleh panah sehingga tidak mampu mendekat. Kau Chau terkena panah di helmnya yang langsung membuatnya kaget dan terjatuh. Para jenderalnya segera membawa pergi dia dan menarik mundur pasukan. Segera setelah Kau Chau berganti baju dan menaiki kuda baru, dia segera mengerahkan pasukannya untuk menyerang kemah Yuansang. Yuansang segera memimpin pertahanan. Serangan datang dari berbagai arah. Pasukan bertahan tidak terkoordinasi dengan baik dan segera dikalahkan. Yuansang memimpin pasukannya kembali ke Bukit Barat dan membuat kemah. Di sana dia segera mengirim pesan pada Mayan dan Zheng Zi Unut membawa pasukan pendukung. Dia tidak mengetahui bahwa Chau Chau telah mengirimkan Lu Kuang dan Lu Xiang Unut memujuk kedua orang itu menyerah dan mereka telah mengikuti Chau Chau sekarang yang memberi mereka gelar bangsawan. Sebelum menyerang Bukit Barat, Chau Chau mengirim Lu Xiang, Lu Kuang, Mayan dan Zheng Zi untuk merebut sumber persediaan pasukan Yuansang. Yuansang yang menyadari bahwa dia tidak bisa mempertahankan bukit itu segera pergi ke Lankau malam harinya. Sebelum dia dapat berkemah, dia melihat banyak cahaya di sekitar dia dan segera pertempuran pun berlangsung. Dia harus melawan musuh dengan pasukannya yang belum siap dan bahkan kuda-kudanya belum bersadal. Pasukannya kalah dan dia mundur sejauh 30-15 km. Pada waktu itu pasukannya terlalu lelah untuk menunjukkan perlawanan dan karena tidak ada jalan lain, dia mengirim pelindung ke Kaisaran Wilayah Ye Uzo, YIN Ku pergi ke Kemah Chau Chau untuk menanyakan masalah penyerahan dirinya. Kau Chau berpura-pura untuk setuju, tetapi malam itu dia mengirim Zheng Liao dan Ksu Wang untuk menyerang Kemah Yuansang. Lalu dia melarikan diri dan meninggalkan segalanya, Stempel, Emlem, baran dua pribadi. Yuansang pergi ke Gunung Zhongsan, san di sini artinya gunung. Lalu Chau Chau datang untuk menyerang kota Jizhou dan untuk membantu hal ini, Ksun Yu mengusulkan membanjiri kota DGN mengubah aliran sungai Zheng. Chau Chau setuju dengan rencana ini dan segera mengirim pasukan untuk mengali parit-parit agar air sungai menuju kota. Kira-kira jauhnya sungai dari kota adalah 35 li, 17,5 km. Senpei meilat para penggali itu dari tembok kota dan mengetahui bahwa mereka hanya membuat parit-parit yang dangkal. Dia berkata pada dirinya sendiri, apa gunanya parit-parit seperti itu untuk membanjiri kota dari sungai yang dalam? Jadi dia tidak membuat suatu rencana khusus untuk menahah air yang akan datang. Tetapi segera setelah malam hari, Chau Chau menambah jumlah penggali menjadi 10x lipat dan pada pagi harinya parit itu sudah lebih dalam 2,0 C, sekitar 6,5 M, dan air mengalir dengan arus yang deras menerjang kota itu dan membanjiri kota itu setinggi 3,0 cm. Hal ini menambah susah penduduk yang sudah kekurangan bahan makanan itu. Xin Pi sekarang menunjukkan setempel dan pakaian dari Yuan Sang yang digantungkannya dengan tombak. Dia memerintahkan agar orang di dalam ktoa segera menyerah. Hal ini membuat marah Xin Pi dan dia segera membalas penghinaan ini dengan membunuh semua keluarga Xin yang ada di dalam kota 80 orang totalnya seluruhnya, dan kepala mereka dilemparkan ke bawah tembok. Xin Pi langsung sangat bersedih dan menangis. Keponakan Xin Pi, Xin Rong adalah salah satu penjaga pintu gerbang dan merupakan sahabat baik Xin Pi dan pembunuhan keluarga Xin Pi sangat membuatnya gelisah. Dia menulis surat rahasia yang menawarkan untuk membuka gerbang kota. Dia mengirimkan surat itu dengan memanahkannya ke arah pasukan Cao Cao. Prajurit menemukan surat itu dan memberikannya pada Xin Pi dan kemudian pada Cao Cao. Cao Cao mengeluarkan perintah bahwa keluarga Yuan tidak boleh dibunuh apabila kota telah didapatkan dan tidak ada satu orang pun yang menyerah akan disakiti. Keesokan harinya prajuritnya memasuki kota dari gerbang barat yang dibuka oleh Xin Rong. Xin Pi adalah yang pertama memasukinya dengan menaiki kuda dan kemudian pasukannya mengikuti. Ketika Xin Pi yang sedang berada di tenggara kota melihat musuh telah masuk ke dalam kota, dia segera memimpin sejumlah pasukan berkuda dan menjerang mereka. Dia segera bertemu dan tertangkap oleh Xu Wang yang segera mengikatnya dan memimpinnya keluar kota. Di dalam perjalanan mereka bertemu Xin Pi yang sangat marah atas pembunuhan besar-besaran atas keluarganya dan kemudian dia memukul Xin Pi di kepalanya dengan cambuknya dan berteriak, Pembunuh haus darah! Kau akan segera menemui ajalmu! Xin Pi membalas, pengkhianat! Aku sangat menyesal tidak membunuhmu sebelumnya. Ketika Cao Cao menemui tawanannya itu, Cao Cao berkata, Apakah kau tahu siapa yang membukakan gerbang untukku? Tidak, aku tidak mengetahuinya. Itu adalah keponakanmu, Xin Rong yang membuka gerbang, kata Cao Cao. Dia selalu tidak mempunyai prinsip, dan itulah karenanya dia melakukan ini kata Xin Pi. Beberapa hari yang lalu ketika aku mendekati kota, mengapa kau menembakkan panah begitu keras kepadaku? Aku menyesal terlalu sedikit aku menembakannya. Sebagai seorang pengikut yang setia untuk keluarga Yuan, kau tidak mempunyai pilihan lain lagi. Sekarang apakah kau mau mengikutiku? Tidak akan pernah, aku tidak akan pernah menyerah. Xin Pi segera bersujud di hadapan Cao Cao dengan menangis dan berkata, 80 orang keluarga ku dibunuh oleh penjahat ini, aku harap Tuan Perdana Menteri mau membalaskan dendamku dengan membunuh orang ini. Tanda petik. Semasa hidup aku telah melayani keluarga Yuan, kata Sen Pai, mati dan aku akan menjadi hantu mereka. Aku bukan hanya pelayan yang tidak tahu balas budi seperti kau, bunuh saja aku. Cao Cao memberi perintah dan mereka segera membawanya keluar untuk dipenggal. Di tempat eksekusi dia berkata pada Al-Ghojo-nya, Tuanku ada di utara, aku harap kau tidak membuat mukaku menghadap selatan. Lalu Sen Pai berlutut menghadap utara dan dia menyerahkan nyawanya di tangan Al-Ghojo itu. Dia dipenggal dan meninggal di usia 38 tahun. Cao Cao menghormati karakter Sen Pai segera memerintahkan agar mayatnya dimakamkan di utara kota. Kemudian Cao Cao memasuki kota Yei Jun dan ketika dia masuk, dia melihat Al-Ghojo membawa tawanan yang ternyata Chen Lin Cao menulis manifesto untuk Yuan Shao. Jika saja Cao menulis kekesalanmu hanya ditujukan padaku maka aku tidak akan menghiraukannya. Tetapi kenapa kau juga mempermalukan leluhurku tanya Cao Cao? Ketika panah dilepaskan maka dia haruslah melesat, jawab Chen Lin orang-orang di sekitar Cao Cao memohon agar Cao Cao segera menghukum mati dia, tetapi Cao Cao mengampuni dia karena kejeniusannya dan memberinya jabatan sipil. Anak tertua Cao Cao bernama Cao Pi. Pada saat pengambil alihan kota dia berusia 18 tahun, ketika dia dilahirkan sebuah sinar berwarna hitam keunguan berada di atas rumah mereka untuk seharian penuh. Seseorang yang mengerti artinya berkata secara diam-diam kepada Cao Cao bahwa sinar itu menyimbolkan kasta seorang kaisar dan akan ada yang mendapatkan kehormatan melebih yang dapat dikatakan. Pada umur 8 tahun Cao Pi sudah dapat menulis puisi dengan baik, dan dia sangat senang membaca buku-buku sejarah. Sekarang dia juga mempelajari semua seni dan teknik militer dan sangat menyukai berlatih pedang. Dia telah pergi bersama ayahnya dalam ekspedisi ke Jizou. Ketika Yee Jun jatuh, dia memimpin sekelompok pasukan ke dalam kediaman keluarga Yuan, dan ketika dia tiba di sana dia langsung masuk dengan pedang di tangan. Ketika tiba-tiba datang seorang komandan menemui dia dan berkata bahwa atas perintah Perdana Menteri tidak ada yang diizinkan masuk, dia memerintahkan mereka untuk pergi. Para pengawal itu tidak dapat melawan dan dia masuk ke dalam ruangan dua di rumah itu, dan ketika itu dia melihat dua orang wanita yang sedang menangis bersana. Dia maju untuk membunuh mereka berdua. Akhir hidup Guo Jia, rencana menyatukan utara. Seperti yang telah diceritakan Cao Pi dengan membawa senjata masuk ke dalam kediaman keluarga Yuan dan dia melihat ada dua wanita sedang menangis serta akan dia bunuh. Tepet tiba-tiba dia berhenti dan bertanya, Siapakah kalian? Aku adalah janda dari Yuan Shao, Lady Liu, kata wanita yang lebih tua, dan ini adalah istri dari Yuan Xi, anak kedua Yuan Shao. Dia berasal dari keluarga Zen. Ketika Yuan Xi dikirim ke Yu Zhou, keluarganya tidak mau putrinya pergi jauh dari rumah sehingga akhirnya dia ditinggal di sini. Cao Pi segera menarik Lady Zen ke arah dia dan memandangnya baik dua. Rambut wanita itu acak duaan, wajahnya kotor dan air matu, terus membasahi mukanya, dengan kain dari bajunya, Cao Pi menyekai air matu dan membersihkan muka wanita itu. Dia melihat seorang wanita dengan kecantikan luar biasa, dengan matu yang menampakkan sinar seperti giyok, dan kulit yang halus dan lembut seperti bunga yang baru mekar, benar-benar seorang wanita cantik yang dapat menghancurkan sebuah kerajaan. Aku adalah anak perdana menteri, kata dia kepada para wanita itu, aku akan menjamin keselamatanmu, jadi kau tidak perlu takut apapun. Lalu dia memasukkan pedangnya kembali ke dalam tempatnya dan duduk di dalam ruang tamu. Segera ketika Cao Cao memasuki gerbang kota Yee Jun yang baru dikuasainya, Ksuyu mengendarai. Kuda dengan cepat dan menemui dia serta menunjuk pada gerbang dan berkata, Chuan Perdana Menteri, kau tidak akan berada di sini jika bukan karena rencanaku. Cao Cao tertawa, tetapi jenderal-jenderal yang lainnya merasa sangat kesal. Ketika Cao Cao mencapai kediaman Yuan Shao, dia berhenti di depan gerbangnya dan bertanya, apakah ada yang telah masuk? Penjaga gerbang berkata, anakmu telah berada di dalam. Cao Cao segera memanggilnya keluar dan memarahinya, tetapi istri dari Yuan Shao berkata, jika bukan karena anakmu maka kami tidak akan selamat. Aku berkeinginan untuk menyerahkan kepadamu seorang wanita, dari keluarga Zheng sebagai pelayan bagi putramu. Cao Cao memerintahkan mereka untuk membawa keluar wanita itu dan dia segera bersujud di hadapan Cao Cao. Setelah melihat wanita itu dengan baik, dia berkata, seorang istri yang tepat untuk anakku. Tanda seru. Dan dia segera memeritnahkan Cao Pe untuk memperistri Lady Zen. Setelah menguasai Ji Zhou, Cao Cao mengadakan upacara mengunjungi makam keluarga Yuan di Aman. Dan dia memberi sesajen kepada makam Yuan Shao. Dia bersujud dan bersedih sekali. Berbalik kepada jenderalnya, dia berkata, beberapa tahun yang lalu ketika Yuan Shao dan aku bekerja sama di dalam masalah militer, dia bertanya padaku dan berkata, jika kekacauan ini tidak berakhir, apa yang harus kita lakukan? Dan aku bertanya balik apa yang dia pikirkan. Dia berkata, aku akan menguasai utara dan selatan Sungai Kuning, di daerah utara akanku Jagayan dan Dai serta akanku masukkan Gurung Gobi ke dalam kekuasaanku. Lalu ke selatan akanku coba satukan kekaisaran dan apakah kau pikir aku akan berhasil? Aku menjawab, jika aku, aku akan bergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan yang diinstruksikan oleh para pelajar dan orang bijak, maka semua hal akan mungkin, kata-kata ini sepertinya baru terucap kemarin saja dan sekarang dia telah tiada. Memikirkan hal ini aku tidak bisa menahan air mataku. Para jenderal dan bawahannya sangat simpatik dengan kata-kata ini. Kau cawar memperlakukan janda Yuan Shao dengan baik, memberi dia emas dan sutra serta makanan bagi keperluannya. Dia juga mengeluarkan perintah agar pajak di utara Sungai Kuning tidak akan ditarik selama satu tahun mengingat penderitaan rakyat sangat besar selama masa berperang ini. Dia juga mengirimkan berita kepada istana dan kaisar bahwa dia sekarang menjadi pelindung kekaisaran wilayah Jizou. Suatu hari Ksutyu sedang berkuda di gerbang timur dan bertemu Ksuyu, yang segera memanggilnya, Apakah kalian akan berkuda di sini jika bukan karena aku? Ksutyu menjawab, Kami, yang selamat dan yang tewas, menaruk hidup kami di dalam perang berdarah-darah untuk mendapatkan kota ini, jadi janagankah sombongkan jasamu itu. Kau benar-benar bodoh, percuma aku berbicara padamu, kata Ksuyu. Ksutyu langsung memarah dan mengeluarkan pedangnya dan mengejar Ksuyu. Lalu akhirnya dia berhasil membunuh Ksuyu dan memenggal kepalanya dan pergi menemui Chau Chau untuk mengatakan alasannya. Kata Chau Chau, dia dan aku adalah teman lama dan kami biasa bergurau satu sama lain. Kenapa kau membunuh dia? Kau Chau menyalahkan Ksutyu dan memberinya hukuman cambuk. Dan dia juga memerintahkan Ksuyu dimakamkan dengan hormat. Kau Chau menanyakan apakan ada orang bijak dan memiliki reputasi yang hidup di daerah ini. Dia diberitahu, Komandan Chowian dari Dangwu yang telah memberi banyak saran pada Yuan Shao. Tetapi karena saran-sarannya tidak pernah didengar, dia segera mengundurkan diri dan menetap di rumahnya saja. Kau Chau segera mengirim orang untuk mencari orang ini, setelah bertemu dia segera memberi jabatan dan berkata padanya, menurut catatan sebelumnya, di sini ada 300.000 kepala keluarga sehingga daerah ini dapat disebut daerah besar. Chuyian menjawab, Kekaisaran sedang kacau dan negara terpecah. Keluarga Yuan saling berperang sendiri, dan rakyat telah kehabisan nafas. Tetapi Tuan, kau tidak segera mencari tahu mengenai keadaan di sini dan bagaimana mengatasi penderitaan rakyat, tetapi yang pertama kau lakukan adalah menghitung kemungkinan pajak. Dapatkah kau mengharapkan dukungan rakyat jika kau memiliki pemikiran seperti itu? Kau Chau menerima saran itu, dia segera mengubah kebijakan, berterima kasih pada Chuyian dan memperlakukan dia dengan baik. Segera setelah masalah di Jizou dibereskan, Chau Chau segera mengirim metu-metu untuk mencari tahu keberadaan Yuan Tan. Dia mendengar Yuan Tan menjarah ganling, anping, bohai dan hijian. Lebih lagi, pengintai membawa berita bahwa Yuan Sang telah lari ke Zongsan dan Yuan Tan memimpin ekspedisi melawan dia, tetapi Yuan Sang tidak mau melawan. Dia telah pergi kepada kakaknya Yuan Xi di Yuzou. Yuan Tan, setelah berhasil mengumpulkan pasukan Yuan Sang yang kabur, sedang akan berusaha menyerang Jizou. Segera Chau Chau memerintahkan dia untuk datang. Tetapi Yuan Tan menolak untuk datang dan Chau Chau mengirim surat untuk membatalkan pernikahan antara Yuan Tan dan putrinya. Segera Chau Chau memimpin ekspedisi melawan Yuan Tan dan segera ke Ping Yuan di Yamana Yuan Tan mengirim pesan kepada Liu Biao meminta bantuan. Liu Biao memanggil Liu Bies untuk berkonsultasi mengenai masalah ini. Liu Bies berkata, Chau Chau sangat kuat sekarang dan dia telah menguasai Jizou, dan Yuan Tan tidak akan dapat bertahan lama. Tidak ada hal yang bisa didapat dengan membantu Yuan Tan dan malah mungkin itu akan memberikan Chau Chau kesempatan untuk menyerang tempat ini. Saranku adalah lebih baik kita tetap menjaga pasukan kita dalam keadaan siap dan mengusahakan membuat pertahanan yang lebih kuat lagi. Aku setuju, tetapi apa yang harus kita katakan tanya Liu Biao. Tulislah surat kepada kedua anak Yuan Sao itu dan kau bertindak seolah-olah sebagai juru damai. Akhirnya Liu Biao menulis surat pada kedua saudara Yuan itu. Dari surat ini Yuan Tan melihat bahwa Liu Biao tidak memiliki niat untuk membantunya dan merasa dia sendiri tidak akan sanggup melawan Chau Chau. Dia segera meninggalkan Ting Yuan dan pergi ke Nampi, segera Chau Chau mengejar dia. Cuaca sangat dingin dan sungai dua membeku, sehingga kapal yang berisi beras tidak dapat bergerak. Chau Chau memerintahkan penduduk setempat untuk menghancurkan es dan menarik kapal. Ketika penduduk mendengar perintah ini mereka-mereka kabur dan lari. Chau Chau marah dan akan menangkap serta memenggal mereka. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka segera pergi ke kemahnya dan menyerahkan kepala mereka untuk dipenggal. Jika aku tidak membunuhmu, perintahku tidak akan dipatuhi, kata Chau Chau, tetapi jika aku memenggalmu, aku tidak akan dapat menanggung akibatnya. Lebih baik cepatlah Kailan pergi ke bukit sehingga prajuritku tidak akan menangkap kalian. Para penduduk itu segera meninggalkan tempat itu dengan menangis. Lalu Yuantan keluar dan membawa pasukannya untuk menyerang Chau Chau. Ketika kedua pasukan telah menyiapkan formasinya, Chau Chau segera berkuda ke depan. Menunjuk pada musuhnya itu, Chau Chau berkata, Aku memperlakukanmu dengan baik. Mengapa sekarang kau berbalik menyerangku? Yuantan menjawab, kau telah menyerang tanahku, merampas kota-kotaku dan membatalkan pernikahanku. Dan sekarang kau masih berani bilang aku yang menyerangmu. Kau Chau memerintahkan kesuwan untuk keluar dan menantang dua. Yuantan memerintahkan Peng'an untuk menjawab tantangan itu. Setelah beberapa jurus akhirnya Peng'an tewas dan Yuantan. Akhirnya kalah dan melarikan diri ke Nampi di mana di sana dia diketung tentara Chau Chau. Yuantan yang panik segera mengirim ksinping pada Chau Chau untuk mengatur penyerahan diri. Dia bukanlah apa-apa hanya seorang anak kecil dengan pikiran kekanak-kanakannya, kata Chau Chau. Dia tidak akan punya pikiran sama lagi setelah dua hari dan aku tidak dapat memegang kata-katanya. Sekarang adikmu Ksinping telah bekerja padaku dan memiliki jabatan penting, kau lebih baik tetap di sini juga. Chau Chau Perdana Menteri, kau salah, kata Ksinping, dikatakan bahwa kehormatan seorang tuon adalah kejayaan seorang pelayan dan kesedihan seorang tuon adalah haib bagi pelayannya. Bagaimana aku dapat memalingkan mukaku dari keluarga yang telah lama kulayani? Kau Chau merasa dia tidak dapat memujuknya dan mengirimnya pulang. Ksinping kembali dan berkata pada Yuantan bahwa penyerahan dirinya tidak dapat dirundingkan. Yuantan kemudian marah padanya dan berkata, adikmu telah mengikuti Chau Chau dan kau juga ingin mengkhianatiku. Mendengar perkataan ini, kemarahan terjadi di dalam diri Ksinping sehingga dia akhirnya pingsan dan muntah darah. Mereka segera membawanya keluar, tetapi dia mengalami luka dalam dan sudah sangat parah. Segera Ksinping akhirnya meninggal. Yuantan menyesal tetapi sekarang sudah terlambat. Lalu Guotu berkata, besok kita akan keluar untuk bertempur, kita akan membawa rakyat keluar di depan pasukan kita sebagai tameng, dan kita harus menang. Malamnya mereka mengumpulkan rakyat biasa dan memaksa mereka untuk membawa pedang dan tombak. Pada pagi harinya mereka membuka keempat gerbang dan kelompok besar dengan berteriak keluar dari setiap gerbang itu. Rakyat biasa yang membawa senjata keluar terlebih dahulu dan prajurit di belakang mereka. Mereka bergerak ke arah pasukan Chau Chau dan pertempuran terjadi sampai tengah hari. Tetapi pertempuran ini kurang menghasilkan, walaupun mayat-mayat sudah bergeletakan di mana-mana. Melihat keberhasilan belum tercapai, Chau Chau segera keluar bersama pasukannya ke sebuah bukit di dekat situ dan dia membunyikan genderang untuk memerintahkan pasukannya menyerang. Para jenderal dan pasukannya, melihat bahwa Chau Chau sendiri turun ke medan perang segera berusaha semaksimal mungkin untuk membuat jasa. Dan pasukan Yuantan akhirnya dapat dikalahkan. Banyak dari penduduk yang dipaksa ke medan perang tewas ataupun terluka. Chau Hong yang menunjukkan keberaniannya segera menerjang pasukan musuh dan menemui Yuantan. Keduanya saling berduel, mereka menebas dan membacok satu sama lainnya. Akhirnya karena lengah Yuantan pun tewas, usianya saat itu baru 34 tahun. Guotu yang melihat bahwa pasukannya sudah kacau, dia segera melarikan diri ke Nanpi. Yuantan yang melihat ini segera memerintahkan pasukannya memanah Guotu. Akhirnya Guotu jatuh dari kodanya dan mati. Di badannya menancap ratusan anak panah yang tidak terhitung lagi. Di sepanjang jalan, mayat-mayat bergelimpangan tidak terhitung jumlahnya. Guota Nanpi jatuh ke tangan Chau Chau. Dia masuk dan segera mengendalikan keadaan. Lalu tiba-tiba muncul pasukan baru yang dipimpin Jao Chiu dan Zheng Neng, keduanya adalah anak buat Yuan Xi. Kau Chau segera memimpin pasukan keluar dan melawan mereka, tetapi ternyata kedua komandan itu langsung turun dari kodanya dan menyerah. Mereka diberikan imbalan dan gelar bangsawan. Lalu Zheng Yan, pemimpin dari perampok Bukit Hitam, datang bersama seratus ribu pasukan menyerah pada Chau Chau. Dia segera diangkat menjadi jeneral dengan titel jeneral yang mendamaikan utara, BS Ping Jiang Jun. Dengan perintah Chau Chau, kepala Yuan Tan dipamerkan dan hukuman mati dikeluarkan bagi siapa saja yang bersedih atas dirinya. Walaupun begitu ada seseorang yang berpakaian duka dan dia ditahan serta dibawa ke Chau Chau karena menangis di bawah kepala itu di gerbang utara. Dia berkata dia adalah Wang Xi dan merupakan pejabat di King Zhou. Dia telah dikelurkan karena dia memprotes Yuan Tan. Tetapi ketika dia mendengar berita kematian Yuan Tan, dia datang untuk berduka bagi tuannya itu. Apakah kau mengetahui perintahku? Tanya Chau Chau. Aku tahu. Tetapi kau tetap tidak takut. Ketika seseorang telah menerima kebaikan ketika dia hidup, maka akan salah jika dia tidak berduka ketika orang yang memberinya kebaikan itu telah mati. Bagaimana seseorang dapat menghadapi dunia jika melupakan tugas karena takut? Jika aku dapat memakamkan tuanku, aku tidak takut akan kematian. Kau Chau berkata, dan banyak orang seperti dia di utara ini. Sungguh sayang bahwa keluarga Yuan tidak dapat menggunakan mereka dengan baik. Jika mereka menggunakan orang-orang seperti ini dengan baik, aku tidak akan pernah berani untuk menatap daerah ini. Wong Xiu tidak dihukum mati. Jasad Yuan Tan dikuburkan dengan baik dan Wong Xiu diberikan jabatan atas kesetiaannya itu. Dengan jabatan barunya, Wong Xiu dimintai nasihat mengenai Kera, terbaik mengalahkan Yuan Sang, yang lari kepada kakak keduanya. Tetapi Wong Xiu tetap diam dan karena itu Chau Chau semakin kagum pada konsistensinya. Dia sungguh-sungguh setia kata Chau Chau. Lalu dia bertanya pada Guo Jia yang menyarankan dia, berikan jenderal-jenderal bekas Yuan Xi pasukan dan mintalah mereka menyerang Yu Zhou. Segera Jao Chiu dan Hseng Neng diberikan pasukan dan juga didukung oleh pasukan yang dipimpin Lu Xiang, Lu Kuang, Mayan dan Zheng Xi untuk meminta Yuan Xi dan Yuan Sang menyerah. Lalu ke-6 jenderal itu menyerang Yu Zhou melalui tiga rute. Pasukan lain dipimpin oleh Li Dian, Ye Wu Eijing dan Zheng Yun menyerang Gao Gan di Bing Zhou. Yuan Xi dan Yuan Sang yang mendengar pasukan Chau Chau mendekat kemari merasa bahwa mereka tidak akan dapat bertahan. Karena itu mereka segera meninggalkan Yu Zhou dan segera pergi menuju Li Aok Xi di mana mereka meminta perlindungan dari suku Wu Huan di perbatasan. Wu Huan Xi, pelindung kekaisaran wilayah Yu Zhou tidak mau menantang kekuatan pasukan Chau Chau. Jadi dia memanggil bawahannya untuk bersumpah membantunya. Wu Huan Xi berkata, Aku mengerti bahwa Chau Chau adalah manusia terkuat saat ini dan aku akan mendukung dia dan siapa yang tidak ikut denganku akanku hukum mati. Masing-masing dari mereka segera mengecapkan bibirnya dengan darah dari binatang kurban dan bersumpah, Sampai hal itu tiba pada Huan Heng. Dia segera menaruh pedangnya ke tanah dan berkata, Aku telah menerima banyak kebaikan dari keluarga Yuan. Sekarang tuanku telah musnah. Kekuatanku tidak cukup kuat unut menolong dia dan Keberanianku tidak cukup untuk membuatku mati demi dia. Aku telah gagal dalam tugasku tetapi aku menolak untuk melakukan pengkhianatan dan bersekutu dengan Chau Chau. Kata-kata itu membuat yang lainnya menjadi pucat. Kepala suku itu berkata, Untuk melakukan suatu hal besar, maka harus ada suatu prinsip. Tetapi sukses tidak selalu bergantung pada dukungan universal dan karena Huan Dang digerakkan oleh perasaan balas budi semacan itu maka biarkan dia mengikuti apa kata hatinya. Lalu Wu Huan Chu segera memerintahkan Huan Heng keluar dari ruang rapat. Wu Huan Chu lalu keluar kota dan menemui pasukan Chau Chau untuk menyerah. Dia segera menerima pangkat jenderal dan titel jenderal yang menjaga utara. Lalu pengintai datang melaporkan, Jenderal Li Dian, Ye Wu Eijing dan Zheng Yan telah mengerahkan pasukannya ke Bingzhou tetapi Gao Gan telah merebut celah huguan dan tidak dapat dikalahkan. Lalu Chau Chau segera pergi ke sana. Pasukan yang bertahan masih mempertahankan posisinya, Chau Chau menanyakan penasehatnya untuk sebuah rencana. Ksun Yu mengusulkan untuk mengirim sekelompok prajurit untuk berpura-pura sebagai desertir. Kau Chau setuju dan memanggil Lu Kuang dan Lu Xiang yang kepada mereka dia membisikkan sebuah rencana. Mereka segera pergi dengan pasukannya. Segera mereka mendekati celah dan memanggil penjaga keluar. Kami adalah jenderal yang pernah bekerja di bawah Yuan Shao dan terpaksa menyerah pada Chau Chau. Kami menemukan bahwa dia salah dan tidak memperlakukan kami dengan baik sehingga kami kembali dan ingin membantu tuan kami yang dahulu. Jadi cepatlah bukakan gerbang untuk kami. Gao Gan curiga tetapi dia membiarkan kedua jenderal itu mendekat dan ketika mereka telah membuka baju zirah mereka dan meninggalkan kuda mereka. Mereka diijikan masuk. Dan mereka berkata pada Gao Gan, pasukan Chau Chau tidak mengenal daerah ini dan belum siap. Kau harus segera menyerang kemah mereka malam ini. Jikakah setuju kami akan memimpin penyerangan. Gao Gan memutuskan untuk percaya pada mereka dan bersiap menyerang, dia memberikan kedua jenderal itu 10.000 prajurit. Tetapi ketika dia mendekati kemah Chau Chau, suara teriakan terdengar di belakang mereka dan Gao Gan menemukan dirinya telah terjebak. Gao Gan segera berusaha kembali ke bentengnya di celah Huang Fu tetapi menemukan bahwa tempat itu telah dikuasai Lidian dan Yeu Ejing. Gao Gan segera berusaha pergi ke tempat kepala suku Xiongnu. Gao Chau memberi perintah untuk mempertahankan celah Huang Fu dan mengirim pasukan mengejar. Ketika Gao Gan sampai di perbatasan Xiongnu, dia bertemu Cek Sian, Kong dari suku-suku utara. Gao Gan segera turun dari kuda dan memberi hormat sambil bersujud seraya berkata, Chau Chau sudah menguasai dan mengambil semua wilayah di perbatasan dan berikutnya adalah giliranmu. Aku harap kau dan aku dapat bersama melawan diademi ketenangan dan keamanan wilayah utara. Cek Sian menjawab, aku tidak memiliki permusuhan dengan Chau Chau. Kenapa sekarang gak akan menyerang tanahku? Apakah kau bermaksud mengadu domba aku dengan dia? Dia akhirnya mengirim Gao Gan pergi. Dan karena sudah tidak ada jalan, Gao Gan memutuskan bergabung dengan Liu Biao dan pergi ke selatan sampai dia tiba di Sanglu di mana dia dijadikan tahanan oleh gubernur Wang Yan dan dihukum mati. Kepalanya diserahkan pada Chau Chau dan Wang Yan menerima titel kebangsawanan untuk jasanya itu. Dengan begitu Bing Zou juga telah berhasil dikuasai sepenuhnya. Dan kemudian Chau Chau mulai membicarakan mengenai menguasai suku Wang. Para pejabat dan penasihat banyak yang tidak setuju dan menentang Chau Chau secara terbuka dengan memberikan berbagai alasan dua. Mereka semua mengatakan bahwa ekspedisi tidak akan berhasil. Chau Hong berbicara atas nama pejabat lainnya dan berkata, Yuan Xi dan Yuan Sang sudah hampir habis dan terlalu lemah untuk ditakuti. Mereka telah kabur jauh sampai ke padang pasir. Jika kita mengejar mereka maka ini dapat menyebabkan Liu Biao mengambil kesempatan dan menyerang ibu kota. Jika kita tidak dapat menyelamatkan ibu kota maka bencana besar akan menimpa kita. Karena itu aku memohon kepadamu untuk kembali ke Xucang. Tetapi Guo Jia memiliki nasihat yang berbeda. Kau salah, kata dia, orang di padang gurun itu tidak akan siap menghadapi kita. Karena itu aku bilang kita harus menyerang mereka dan kita akan menguasai mereka. Lagi pula Yuan Shao sangat baik kepada suku-suku itu dan anak-anaknya telah lebih baik lagi kepada mereka. Mereka harus dihancurkan segera. Dan masalah Liu Biao, dia tidak lebih dari sekedar kabar burung saja yang kita tidak perlu khawatirkan. Dan Liu Biao tidak pantas untuk tanggung jawab besar dan tidak akan mencari masalah. Kau bisa meninggalkan ibu kota dengan aman dan mengerahkan pasukanmu selama yang kau butuhkan. Tidak akan terjadi apapun. Kau berbicara baik sekali, Guo Jia, kata Cao Cao. Cao Cao segera mengerahkan pasukannya, sampai tiba di pinggir padang gurun, dengan membawa banyak kereta perbekalan. Kemudian ekspedisi itu harus melintasi gurun Gobi. Ombak pasir yang berwarna kuning bergelombang di depan mereka dan mereka hanya melihat pasir di mana Mati memandang. Angin terasa kencang sekali menerpa mereka, pasir dua panas menhujam badan mereka. Perjalanan menjadi semakin sulit, Cao Cao mulai berpikir untuk kembali dan berbicara kepada Guo Jia yang telah mengusulkan perjalanan ini. Guo Jia secara cepat telah menjadi korban dari keadaan alam ini, pada saat itu dia sedang berbaring di kereta kodanya dengan keadaan sangat sakit. Air Mati Cao Cao segera berjatuhan dan berkata, Sahabatku, kau telah menderita akibat ambisiku untuk menguasai gurun Gobi. Aku merasa sangat bersalah sehingga kau jatuh sakit begini. Kau selalu baik padaku, kata Guo Jia, dan aku tidak pernah akan dapat membayar hutang duaku padamu. Daerah ini terlalu buas untuk kita kuasai, dan aku berpikir untuk kembali, apa menurut pendapatmu? Tanda tanya. Guo Jia berkata, sukses dari ekspedisi ini bergantung pada ketidaksiapan musuh. Untuk menyerang tiba-tiba daerah yang jauh dengan pasukan yang membawa persediaan yang berat akan sangat sulit. Untuk memastikan keberhasilan kau membutuhkan pasukan yang ringan dan jalan yang baik untuk segera menyerang sebelum musuh bersiap. Sekarang kau harus mencari seorang pemandu jalan yang mengetahui daerah ini dengan baik. Lalu penasehat yang sakit itu ditinggalkan di Yeezhou untuk perawatan dan mereka mencari dari para penduduk setempat untuk beberapa orang yang dapat menunjukkan jalan. Tian Chou, salah satu jenderal Yuan Shao, mengetahui daerah ini dengan baik dan Cao Cao memanggil dia dan menanyainya. Tian Chou berkata, antara musim gugur dan panas rute ini tergenang air, daerah yang dangkal terlalu sulit dilalui kendaraan beroda. Daerah yang dalam terlalu dangkal, Unut, dilalui kapal. Daerah ini terlalu sulit. Lebih baik aku kembali dan dilulong kau dapat melewati baitan untuk pergi ke Padanggurun. Lalu dari sana pergi ke Li Uchang untuk menghancurkan pasukan musuh sebelum mereka siap. Satu serangan tiba-tiba akan menyelesaikan Raja Maudun. Unut, informasi berharga ini Tian Chou dibertitel jenderal yang menenteramkan utara dan dia diangkat menjadi pemimpin di depan. Dia bersama Zhang Liao memimpin di depan sementara Cao Cao memimpin di belakang. Mereka segera berangkat. Tian Chou memimpin Zhang Liao melewati Bukit Serigala Putih, di mana mereka berjumpa dengan Yuan Xi, Yuan Shang dan Raja Maudun serta 10.000 prajurit berkuda. Zhang Liao segera memacu Kutnya untuk memberitahukan pada tuannya dan Cao Cao segera berkuda ke barisan depan untuk melihat musuhnya. Dia melihat pasukan kavaleri yang besar tanpa formasi pasukan sedang bergerak. Kata dia, mereka tidak memakai formasi. Kita dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Dia segera memerintahkan Zhang Liao dengan Ksut Su dan Ye Ujin serta Ksu Wang menyerang dari empat arah. Akibat hal ini pasukan musuh menjadi kacau. Zhang Liao dalam kekacauan itu segera menerjang dan membunuh Raja Maudun dan jenderal lainnya menyerah. Yuan Xi dan Yuan Shang dengan beberapa ribu prajurit berkuda yang tersisa segera pergi ke timur menuju Liao Dong. Cao Cao lalu memimpin pasukannya ke Liucang. Untuk jasa-jasanya, Tian Chou diberikan gelar bangsawan dari Liucang dan komandan untuk daerah itu. Tetapi Tian Chou menolaknya dan berkata, Aku hanya seorang pelarian dan buronan. Ini suatu keberuntungan buatku kau mengampuni nyawaku dan bagaimana mungkin aku menerima pangkat dan jabatan untuk mengkhianati Lulong? Aku lebih baik mati daripada menerima penghargaan ini. Cao Cao mengerti alasan Tian Chou dan memberikan jabatan kepada dia sebagai penasehat istana untuk wilayah ini. Cao Cao lalu menenteramkam kepala suku-suku Xiongnu, dia segera mengumpulkan banyak kuda dan kembali ke markasnya. Sekarang adalah musim salju, dingin dan kering. Unut 150 Li, 75 km, tidak ada satu air pun dapat ditemukan dan beras sudah menipis. Pasukan harus meminum darah kuda dan memakan dagingnya. Setelah kuda-kuda habis, mereka harus menggali tanah sedalam 400 Chi, 120 M, untuk mencari air dan memakan akar tumbuhan atau apapun yang dapat ditemukan. Ketika Cao Cao sampai ke Yezou dia memanggil semua yang pernah memprotesnya ketika dia akan berangkat ke utara. Semua dari mereka segera ketakutan dan langsung bersujud ketika bertemu dengan Cao Cao dan berkata, Maafkan kami Tuan, kami memang bersalah dan layak dihukum mati. Tetapi Cao Cao berkata, aku mengambil resiko dengan pergi begitu jauhnya, dan hanya karena keberuntungan sajalah aku berhasil. Dengan bantuan langit aku dapat memperoleh kemenangan. Aku tidak selalu mengikuti kata kalian, tetapi tetap saja mereka adalah kata-kata yang akan membuatku selamat dan oleh karena itu aku memberi kalian imbalan untuk menunjukkan penghargaanku atas nasihatnya dan aku harap setelah itu tidak ada lagi yang takut untuk mengutarakan pikirannya walaupun berbeda dengan keinginanku. Semua penasehat yang bersujud di situ segera berterima kasih dan sejak saat itu semua orang leluasa mengeluarkan pendapatnya dan hal ini memperkuat kedudukan Cao Cao dan membuat Cao Cao menjadi terkenal ke seluruh pelosok negeri. Penasehat Guo Jaya tidak dapat melihat tuannya kembali. Peti matinya ditempatkan di atengah dua ruang utama dan Cao Cao segera pergi ke sana untuk berdoa baginya. Cao Cao berduka dan berkaah, langit telah menghukumku, Guo Jaya telah tiada sekarang. Lalu dia berbalik pada para pejabatnya dan berkata, kalian tuan-tuan, berumur kurang lebih sama denganku, tetapi dia masih terlalu muda untuk mati. Aku masih membutuhkan dia untuk generasi yang akan datang dan dengan sangat ku sesalkan dia telah diambil daripadaku. Hati dan pikiranku sekarang ditutupi oleh kesedihan yang mendalam. Pelayan diari Guo Jaya kemudian datang dan membawa wasiat terakhirnya, yang dikatakan ditulis sendiri oleh Guo Jaya pada saat dua terakhirnya, dan dia berpesan pada mereka, Jika Perdana Menteri mengikuti saran-saran yang kuberikan di dalam surat ini maka Liao Deng akan dapat direbut dan diamankan. Cao Cao segera membuka surat itu dan membacanya, dia mengangguk-anggukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Tetapi tidak ada orang yang tahu apa tertulis di dalamnya. Segera sesudahnya, Xiaodong di depan para pejabat lainnya segera mengeluarkan petisi dan berkata, untuk beberapa waktu Gubernur Liao Dong, Gong San Kang telah mengumpulkan tentara dan dia telah membiarkan kedua Yuan itu bersembunyi di tempatnya. Kami berpikir bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk menyerangnya sebelum dia menyerang kita. Aku tidak perlu merepotkanmu, jendralku, kata Cao Cao sambil tersenyum, tunggulah beberapa hari dan kau akan melihat kepala kedua musuh kita dikirim ke sini. Mereka tidak dapat mempercayai hal itu. Dan seperti telah dibicarakan, Yuan Xi dan Yuan Sang melarikan diri ke timur menuju Liao Dong. Gubernur Liao Dong adalah anak dari Gong Sun Du, seorang Jendral Han. Gong San Kang berasal dari Xi Jinping, ketika dia mendengar Yuan Xi dan Yuan Sang sedang dalam perjalanan ke daerahnya. Dia segera memanggil bawahannya untuk membuat rencana. Di dalam pertemuan itu Gong Sun Gong berdiri dan berkata, ketika Yuan Sao hidup dia selalu berusaha membuat daerah kita ini menjadi bagian dari daerahnya. Sekarang anak-anaknya tidak memiliki rumah dan dengan pasukan yang seadanya saja tanpa pemimpin sedang datang kemari. Bagaiku ini seperti burung merpati mencuri sarang elang. Jika kita memberikan tempat bagi mereka, mereka pasti akan mencoba menghancurkan kita dari dalam. Aku sarankan membiarkan mereka masuk ke dalam kota lalu kita bunuh, setelah itu kepala mereka akan kita hadiahkan pada Chao Chao yang pasti akan membalas jasa kita. Kata Gubernur Gong Sun Kang, aku mempunyai satu ketakutan, yaitu Chao Chao akan datang menyerang kita. Jika begitu lebih baik kita menolong Yuan dan melawan dia. Jika begitu kau bisa mengirimkan metu-metu, terlebih dahulu Unut memastikan Pak Akah Chao Chao mempersiapkan pasukan untuk menyerang kita. Jika ya maka kita akan selamatkan kedua Yuan itu, jika tidak maka lebih baik kau mengikuti saranku. Lalu rencana itu dijalankan dan mereka menunggu sampai metu-metu membawa kabar. Sementara itu Yuan Xi dan Yuan Sang sampai di Liaodang dan mereka berkata, Liaodang memiliki pasukan yang besar dan cukup kuat untuk mengalahkan Chao Chao. Kita akan segera ke sana dan menyerah sampai kita dapat membunuh Gubernurnya dan mengambil daerah itu menjadi milik kita. Lalu setelah kita cukup kuat, kita akan menyerang Chao Chao dan mengambil kembali daerah kita. Dengan niat ini mereka pergi ke dalam kota. Mereka diterima dan ditempatkan di kediaman yang diperuntukkan bagi tamu. Tetapi ketika mereka meminta bertemu Gongsun Kang, mereka selalu ditolak dengan berbagai alasan. Tetapi tidak terlalu lama, metu-metu kembali dan menyatakan bahwa pasukan Chao Chao tidak bergerak dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Lalu Gongsun Kang segera memanggil Yuan Xi dan Yuan Sang kehadapannya. Tetapi sebelum mereka datang dia telah menyembunyikan prajurit berpedang dan berkampak di ruangan itu. Ketika tamunya datang dan mengucapkan selamat, Gongsun Kang langsung mempersilahkan mereka duduk. Sekarang musim sangat dingin dan kursi di mana kami duduk ini tidak memiliki pelindung. Lalu Yuan Sang berkata, bolahkah kami meminta bantal? Chuan rumah berkata, ketika kepalamu sudah tidak berada di lehermu lagi, apakah kau masih memerlukan bantal? Belum Yuan Sang dapat mengatasi rasa takutnya, Gongsun Kang langsung berteriak, kenapa kalian belum memulainya juga? Pada saat ini segera keluar para pembunuh yang telah disembunyikan TD dan segera kedua kepala Yuan itu jatuh ke lantai sementara badannya masih terduduk di kursi. Kedua kepala itu dimasukkan dalam kotak kayu dan dikirmkan pada Chao Chao di Yeezhou. Selama ini Chao Chao telah sabar menunggu. Dan para jenderal-jenderalnya sudah tidak sabar lagi dan segera mengeluarkan permohonan lagi dan berkata, mari kita bergerak ke ibu kota dan mengalahkan Liu Biao jika kita tidak mau menyerang ke timur. Kau Chao berkata, aku menunggu kepala musuh kita. Kita akan segera pergi begitu kepala itu tiba. Di dalam hati semua bawahannya tertawa. Tetapi kemudian, utusan datang dari Liao Dang dan membawa kepala kedua Yuan itu. Lalu mereka semua terkejut. Dan segera utusan itu memberikan surat dari Gong Sun Kang, Chao Chao berkata, tepat seperti yang Guo Jia katakan. Dia segera memberikan hadiah bagi utusan itu dan gubernur Liao Dong diangkat menjadi bangsawan dari Xi Jinping dan jenderal pasukan kiri. Ketika pejabat itu bertanya apa yang terjadi, Chao Chao berkata pada mereka bahwa Guo Jia telah memperhitungkan hal ini. Dia membacakan kepada mereka surat terakhir yang diberikan padanya. Para pejabat dan jenderal yang lain segera terkejut melihat bahwa betapa sempurnya kejadian yang telah diperhitungkan Guo Jia. Lalu Chao Chao dihadapan seluruh pejabat dan jenderalnya segera mengadakan upacara besar untuk menghormati Guo Jia. Dia meninggal di usia ketiga delapan tahun, setelah sebelas tahun mengabdi kepada Chao Chao dan negara. Ketika Chao Chao tiba di Jizou, dia mengirim peti mati Guo Jia ke ibu kotak Xu Chang untuk segera dimakamkan. Lalu Chang Ye Wu dan yang lainnya berkata, karena utara sekarang telah dikuasai, sekarang waktunya mengalahkan selatan. Cao Cao sangat senang dan berkata, hal itu telah kupikirkan sejak lama. Malam terakhir di Jizou, Cao Cao pergi ke sudut sebelah timur dari tembok benteng dan beridir di sana memandangi bintang. Dia hanya ditemani Ksun Yu seorang diri. Kemudian Chao Chao berkata, ada bintang terang sekali di arah selatan sana. Tampaknya terlalu kuat bagiku untuk melakukan apapun di sana. Apa yang dapat mengalahkan takdir langit yang harus kau jalani kata Ksun Yu? Tiba-tiba terlihat suatu sinar emas jatuh dari angkasa menuju bumi. Pasti ada sesuatu di sana kata Ksun Yu. Mereka segera turun dari tembok kota dan memanggil penjaga dan segera memimpin mereka ke tempat di mana sinar itu berhenti. Kemudian orang-orang di sana disuruh menggali. Melewati jurang, kuda dulu membawa tuannya. Para penggali menemukan sebuah hornaman burung yang terbuat dari perunggu. Melihat hal itu, Chao Chao bertanya Pak Ksun Yu dan berkata, apakah artinya ini? Kau ingat ketika ibu dari Kaisar Sun memimpikan seekor burung dari Giyok sebelum Kaisar Sun lahir, jadi aku yakin ini adalah suatu pertanda baik, kata Ksun Yu. Kau Chao sangat senang dan dia segera memerintahkan membangun sebuah menara untuk merayakan penemuan ini dan dia mulai membangun fondasi dan memotong kayu, serta membakar genteng dan membuat bata untuk membangun menara burung perunggu di tepi sungai Zoeng. Kau Chao telah menentukan sebuah tanggal untuk pembangunannya. Anak Chao Chao yang terkecil, Chao Zhe berkata, jika kau membangun sebuah menara yang memiliki balkon, kau harus menambahkan dua lagi, satu untuk setiap sisi. Menara yang di tengah haruslah yang tertinggi dan kita sebut menara burung perunggu. Sedangkan menara yang di sampingnya kita namakan menara Nagagiok dan menara Finexomas. Lalu kita hubungkan ketiga menara itu dengan jembatan angkasa dan hal ini akan membuat bangunan ini tampak megah. Anakku, kata-katamu sangat baik. Sedikit demi sedikit gedung ini akan selesai, dan aku akan dapat beristirahat di hari tuwaku di sini. Kau Chao memiliki lima anak, Chao Zhe ini adalah yang termuda dan yang terpintar, karya dua tulisannya sangat bagus. Ayahnya sangat senang dengan dirinya dan melihat bahwa banyak bakat tersimpan di dalam dirinya. Kau Chao meninggalkan dia dengan kakaknya, Chao Pidi Yejun untuk mengawasi daerah itu, sementara itu dia kembali ke Ksuchang dengan 500 ribu prajuritnya. Ketika dia tiba kembali, dia membagi-bagikan imbalan kepada pasukannya dan memberikan gelar kebangsawanan kepada Guo Jia serta mengangkat Guo Yee anak dari Guo Jia menjadi anak angkatnya. Kemudian Chao Chao mulai merencanakan mengurangi kekuatan Liu Yao. Ksun Yu berkata, pasukan kita baru saja kembali dari utara dan membutuhkan istirahat. Tunggulah 1-2 tahun sehingga prajurit dapat beristirahat, setelah itu Liu Yao dan Sang Kuan akan jatuh segera. Kemudian Chao Chao menyetujui rencana ini. Dia membagi-bagikan lahan kepada prajuritnya untuk diurus sehingga meningkatkan persediaan pangan dan juga memberikan pekerjaan bagi prajuritnya dan memperkaya mereka. Di Jingzhou, Liu Biao sangat baik pada Liu Biao sejak dia datang untuk mencari perlindungan. Suatu hari di suatu perjamuan, datang berita bahwa dua general yang bernama Zheng Wu dan Chen San yang telah menyerah, tiba-tiba mulai menjarah rakyat di Jiapruksia. Hal ini adalah bukti mereka memerontak. Jika mereka memang memerontak, hal ini akan menimbulkan banyak kekacauan, kata Liu Biao. Jangan biarkan hal itu menyusahkanmu, aku akan pergi dan mengurus masalah ini, kata Liu Biao. Senang dengan usul ini, Liu Biao memberikan 30.000 prajurit. Segera pasukan bergerak sesuai perintah. Kemudian pasukan itu berhadapan dengan pasukan kedua general yang memerontak. Liu Biao, Guan Yeu, Zhang Fei dan Zhao Yun segera maju ke depan untuk melihat musuh mereka. Zhang Wu mengendarai sebuah kuda yang sangat indah, dan Liu Biao berkata, dia mempunyai kuda yang bagus sekali. Zhao Yun yang mendengar hal ini segera menyiapkan tombaknya dan dia menerjang ke depan menuju musuh seorang diri. Zhang Wu segera memacu kudanya untuk berhadapan dengannya. Ketika mereka mendekat, Zhang Wu segera menebaskan golok besarnya. Zhao Yun menahan serangan golok itu dengan ujung tombaknya dan kemudian mendorong Zhang Wu jatuh. Setelah jatuh langsung Zhao Yun menancapkan tombaknya tepat di jantungnya. Maka tewaslah Zhang Wu. Kemudian dia segera membawa kuda Zhang Wu kembali. Tetapi ketika Zhao Yun telah berbalik, tiba-tiba Chen San secara diam-diam mengejarnya dari belakang. Zhang Fei segera berteriak keras sekali dan memacu kudanya menuju ke arah Chen San. Chen San yang tidak siap menahan serangan Zhang Fei segera tewas diterjang tombak Zhang Fei. Pasukan kedua jeneral itu akhirnya melarikan diri dan Liu Bei segera menenangkan keadaan di Jiang Xia dan kembali ke Jingzhou. Liu Biao yang senang dengan keberhasilan Liu Bei ini, segera berkuda untuk menyambutnya sampai di perbatasan Jingzhou. Mereka memasuki kota dan mengadakan pesta dan perjamuan besar untuk merayakan kemenangan ini.